Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin Jonathan di konten game Pocket Incoming Jadi di video kali ini guys ya, gue bakalan bahas mengenai new fitur ya teman-teman ya Yaitu World Boss dan juga ada fitur Lucky Spin ya teman-teman ya Dan juga tidak hanya itu juga, gue bakalan gacha ya teman-teman ya Gue bakalan mendapatkan Hero Baru Triple S ya Karena disini gue bakalan gachanya draw 10 kali Oke, tapi sebelum gue lanjutin videonya Buat kalian yang mau membantu Youtube channel gue berkembang Kalian bisa langsung aja klik tombol subscribe, like dan juga share video ini Oke, langsung aja kalian lakukan guys Oke, jadi gue akan bahas dulu mengenai World Boss ya teman-teman ya Nah disini ada time remainingnya, itu setiap hari ke refresh ya teman-teman ya Jadi kita bisa dikasih kesempatan untuk menchallenge-nya itu 3 chance Dan bisa dibeli juga kok teman-teman, tenang aja ya Dan disini ada rule-nya teman-teman Nah, rule-nya kalian tinggal baca aja banyak banget dan bahasa Inggris Jadi karena bahasa Inggris gue terlalu newbie banget Jadi gue gak mau salah-salah untuk memberikan informasi ke kalian semua Yang pastinya disini ada fitur rankingnya juga Ini akan ke refresh juga ya teman-teman ya Dan ya kalian bisa lihat disini Pastinya Sultan semua ya Yang berada di ranking-ranking ini Dan disini juga ada unionnya yaitu guildnya Disini kalian bisa lihat guild-guild para Sultan teman-teman Terus disini juga ada rewardnya Rewardnya ini seperti biasa Kalau misalnya kalian berada di ranking Ya kalian akan mendapatkan sesuai reward di rankingnya teman-teman Oke di rewardnya ternyata juga ada reward unionnya juga Ini lumayan banget sih ya Ada coin, kemudian ada momo milk Terus juga ada blue spear, potential stone ya teman-teman Ini lumayan banget sih Oke jadi langsung aja ini gue challenge Ini kita challenge dulu teman-teman Gue pengen tau damage-nya udah berapa Dan disini gue coba untuk tidak skip ya teman-teman ya Oke gearados Gearados ini sakit banget ya Semakin dia headspinnya rendah Dia itu bakalan sakit banget teman-teman Karena dia menaikkan critical damage-nya Oke Oh ya ada yang nanya tentang Moltres ya Kalau menurut gue secara pribadi nih Moltres ini termasuk Pokemon yang cocok banget untuk dipakai di PvE dan juga PvP teman-teman Karena kalau untuk PvP dan PvP Dia itu lebih dimanfaatin ke arah ultimate areanya sih Gitu Jadi dia bakalan kuat banget Dan bakalan strong pastinya teman-teman Wah gila ultinya co Karatul maut gue Oke ini ultinya Moltres Wah Oke ini ultinya gearados ya Pokemon gue masih belum pada kuat Karena ya gue setiap gacha Nggak di rate up Pokemonnya ya teman-teman ya Jadi ya Gue hanya mengkoleksi aja sih Maklum lah free player Ya cuma bisa mengkoleksi Untuk berkompetitif Sepertinya sulit teman-teman Wah gila Oke ini gue kalah Damagenya itu totalnya ya Gue pengen tau sih 200 ribuan teman-teman Gila ini lumayan sih ya Untuk kalangan free player Lumayan sih Oke ini gue challenge lagi Ini langsung aja sih Kalau misalnya ada menu skipnya Gue bakalan skip ya teman-teman ya Oke Oke udah skip Kita langsung skip aja 168 ribu Turun ya teman-teman Gue bingung Kenapa bisa turun ya Oke ini kita serang lagi Karena ini daily lumayan ya teman-teman Oke Langsung kita skip 177 ribu Oke berarti kalau di skip Dia bakalan jauh lebih Apa namanya Lebih rendah ya Kemungkinan ya Dan disini kita bisa Menambahkan chance-nya teman-teman Kalian tinggal beli aja 50 diamond Kalian bisa nyerang 1 kali teman-teman Oke Lanjut ke menu lucky spin Jadi ini menu lucky spin Kita bisa mendapatkan beberapa hadiah Yang ada disini teman-teman Kalian bisa mendapatkan Coin 1M Common universal chart Ya ada coins juga Terus ada Emerald saltstone Coin Ada golden key Coin Terus juga ada diamond card Kupon Ini gue gak tau sih ya Ini Kita Single Drawnya pake diamond Atau gimana Gue gak tau Jadi langsung aja kita coba ya teman-teman Kita single draw dulu Coba Oh harus pake point-point Teman-teman Gue gak tau Poin-poinnya dari mana Kalian mungkin bisa baca dari sini ya You can get a certain number of point With purchase Which can be used For spinning the wheel Intinya Ya Gak tau lah ya Cok Gue bahas inggris gue newbie kali Cok 100% chance of getting reward There is a limit To the number of point player Can call it daily Mungkin dari sini kali ya Gue gak tau ya Mungkin pointnya Dapet dari top apa Atau gimana Gue gak tau Buat kalian yang pernah nih Malaki spin Kalian komen di bawah ya teman-teman Ini pokoknya fitur baru Yang bisa mendapatkan Banyak banget hadiah Terutama coin Oke Jadi langsung aja Kita disini Bakal gacha ya teman-teman Ini gue ambil-ambilin dulu Oke nice Kita bakal langsung gacha aja Disini gue bakal gacha yang ini dulu Oke Langsung aja 10 kali Ini bisa diambil kok Kita gacha 10 kali Kita pengen tau ya Kita bisa mendapatkan Pokemon apa kali ini teman-teman Di gacha kali ini ya Kita lihat Oh elekit Elekit bagus Wah gila SP attacknya Perfect cok Physical attacknya 26 Wah nih GG sih kayaknya Kayaknya layak Wih dapet Wih Dapet S2 guys Wah gila Wih dapet Staryo Wah gue dapet S2 coy Gila ini screenshot dulu sih Gue dapet Elekit sama Larvitar Wah gila Oke co Oke sekarang kita gacha yang ini Ini rate upnya itu Pokemon-Pokemon yang belum gue dapet ya Tapi gue kayaknya Wah gue dapet nih Selekit Semoga kita dapet Elekit ya Disini ada Zapdos Gue gak tau sih Zapdos ini bagus atau enggak ya Terus disini ada Raikou Oke langsung aja lah Nggak usah bahasa basi Gila gue hoki banget guys ya Dapet S-nya Pokemon-nya 2 teman-teman Dapet Azuril Cubone Triogu Totodile Amaura Amaura tuh bagus sih Kalau menurut gue Kodis Ini S-nya sih Oke gue dapet Elekit guys Gue dapet Elekit Lumayan ya Gue jadinya dapet Apa namanya Duke-nya ya Atau kembarannya teman-teman Oke ini kita ambil dulu Gue gak tau sih Elekit ini bagus atau enggak Oke Kita langsung ke Pokemon Kita ke Elekit teman-teman Elekit Oh ini dia Langsung bisa di up guys Langsung aja kita up Oke ini pasti auto Gue naikin sih Kalau kayak gini ya Langsung aja 4-3 Ini bisa di evolve gak Oh bisa di evolve guys Evolve-nya keren banget ya Langsung kita break out aja Skillnya langsung kita naikin nih teman-teman ya Oke Oke guys Kita naikin-naikin lagi Yang Ada tanda-tandanya ya Oke Oh ini bisa di break out Yes Oke ini kita Oh ini kayaknya bakal gue tuker sih Jadi gue tahan aja itu Nah ini bisa di start Kita start-startin dulu Oke Amaura gue Udah bintang sekian Wah ini bisa di start co Kayaknya co Wah bisa di start guys Gila ya Odis gue bintang 6 coy Keren banget Oke Gue dapet larvitar juga coy Gila Keren banget sih ini Oke ini kita sebelum tutup videonya ya Ini gue bakal langsung aja Upgrade start dulu ya Pokemon-pokemon gue nih coy Gila Tepada numpuk nih Oke Nah ini Gue dapet stereo juga Stario sih lumayan sih ya Kalau menurut gue Tapi gue lagi nyari yang SS itu loh guys Pokemon S itu sumpah sakit banget co Gak seling banget ya Kalau di PVE Ketemu dia Susah banget guys Dia speednya kenceng Terus juga Di buff S nya tuh kayak Selalu masuk gitu Oke udah selesai Nah disini gue dapet Nah disini gue dapet Ada lagi startup Wih gue dapet mew2 cu Eh dapet mew ya Mew bukan mew2 Lumayan sih chart nya Oke ini kita ambil lagi Oke guys Jadi sampai sini aja dulu Untuk videonya Thank you banget Buat kalian yang udah ngeliatin Gaca-gacanya Dan juga membahas fitur World Boss Dan juga lagi spin Kalau misalnya kalian Mau mendukung youtube channel gue Kalian bisa langsung Klik tombol subscribe Like dan juga share video ini Dan jangan lupa juga Terus untuk mendukung gue Ya temen-temen ya Kalian komen ya Jadi bahwa Apa yang kurang Apa yang harus gue tingkatin Pastinya akan gue tingkatin Temen-temen Kritik dan saran kalian Itu pastinya akan berguna banget Untuk membangun Youtube channel gue Sampai jumpa di next video Bye-bye temen-temen